Pemirsa Jawa Aja Indonesia gelombang kedua terus diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah. Sebelum tiba di Madinah, bus para jamaah pun berhenti di cek poin terminal hijrah untuk dilakukan pemeriksaan dokumen. Inilah suasana di terminal hijrah Madinah Arab Saudi. Beberapa bus yang diberangkatkan ke Madinah harus menepi terlebih dahulu di terminal ini untuk dilakukan pemeriksaan. Dokumen yang diperiksa yakni paspor lalu diserahkan kepada pihak muasasah Adilah. Setelah itu jumlah jamaah dari setiap bus diperiksa untuk kesesuaian data jamaah. Dalam setiap harinya kurang lebih sekitar 90 bus menepi di cek poin ini. Kami informasikan bahwa tugas kami disini tuh melakukan pengecekan terhadap bus-bos yang perangkat dari Makkah menuju Madinah. Yang kita ketahui bahwa bus itu harus mampir di terminal hijrah buat menitipkan paspornya di muasasah. Nah kami itu mengecek apa kelengkapannya bosnya. Kami menghindari bus-bos itu langsung menuju Madinah. Dikarenakan hal yang tadi itu terkait paspornya. Jadi selain pengecekan paspor apa saja yang diberangkat tugas ini? Sejauh ini kami diperintahkan buat mengecek paspornya saja. Membantu kerja muasasah. Sejauh ini sekitar dari pertama ada 5 pelotor. Di hari kedua 11 pelotor. Di hari ketiga 11 pelotor. Di hari ini ada 9 pelotor. Jika ada ketidaksesuaian misalnya di jumlah di tempat paspornya, biasanya langsung dilakukan apa saja ini? Kalau jika tidak ada ketidaksesuaian, masalah jumlah, itu sudah dikondisikan di awal. Mulai dari perangkat dari Makkah sudah dikomunikasikan di Makkah. Di Madinah. Sampai di sini cuma dididikkan saja paspornya. Setiap hari ini berapa personer yang diberangkat? Kami membagi 2 sip. Setiap hari itu ada 7 orang. Pada hari ini sebanyak 9 pelotor. 3.670 jama' haji gelombang kedua kembali diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah. Mereka diantar dengan menggunakan bus dan melakukan cekpoin di lokasi ini. Isan Marcel memberitakan dari Madinah, Arab Saudi.